Terima kasih. Aduh, ada-ada apa? Kau ngeliat sesuatu gak? Maksudnya panas, dingin. Kayak ada yang gerak-gerak. Di bagian mana? Sini. Tapi emang lebih panas sini sih, Bay. Di bagian sini. Kayak, iya kayak ada yang bergerak ya, ngalir gitu. Iya, iya, iya. Iya. Terkadang kit saya sampai sekarang kadang juga susah percaya dengan supernatural, terkadang memang ternyata memang ada ya. Iya. Dan Dominic juga udah liat gitu. Oh ya. Kamu juga ngeliat ada yang ngikutin Dominic ya? Maksudnya ada yang ngikutin atau gimana? Atau gimana sih? Nanti aku akan ngasih ya. Iya. Terus tentang Abi, saya ngerasa, jadi saya ngerasa Abi memang udah skakmat. Udah gak ada kata nego. Sudah tidak ada lagi permohonan maaf. Menutup semua pintu maafnya Ibu Tiri. Mas Abi kenapa sih sakit hatinya sampai begitunya apa yang terjadi sebenarnya? Karena Ibu kandung saya mengeluarkan darah di kepala. Mengeluarkan darah di kepala dengan cara? Terlempar. Terlempar. Dilempar. Terlempar dari tempat tidur. Karena dia? Iya. Di dalam ruangan tersebut hanya ada Ibu doang. Ibu sendiri. Kamu bawa sesuatu kan? Yang negatif. Bawa apa, Sabi? Ada. Minyak. Negatif banget. Saya udah bisa mencium dari radius seperti ini. Kalau diambil akan membahayakan semua yang di sini gak, Rod? Semoga tidak ya. Boleh diambil? Boleh diambil, silahkan. Sudah. Nah, asumsi dari mana? Ada ya kalau diambil dari cerita partisipan sih. Ada sih dari partisipan. Banyak yang lebih parah. Banyak yang lebih parah. Tetapi ini saya tuh mencurigai satu hal. Apa? Pertengkaran mereka ini yang menyebabkan saling kirim mengirim. Sebenarnya lebih ke arah uang, kerakusan greedy. Dan gara-gara dapet ngobrolan itu. Jadinya berujung kirim-kiriman obrolan-obrolan money. Mungkin kan ayahnya udah sakit juga kan ya? Iya. Bisa ada kaitan sama warisan. Iya, warisan. Iya, iya. That's my point. Aduh, bawa pisau-pisau kini-kini yang serem nih. Mas Abi boleh dijelasin ada apa aja itu? Iya. Pisau, kembang, telur, sama minyak. Itu minyaknya? Iya. Ada beling. Hmm? Beling juga ada. Saya tuh udah bilang nih dari tadi nih di otak saya. Kamu tuh punya ilmu kebal nih. Kamu tuh dijagain sama leluhur kamu. Tapi kamu gak bisa lurus jalan kehidupan. Oh, jadi justru dia yang dikendaliin ya? Iya. Iya, banyak gini. Saya mohon maaf ya. Saya lakuin ginian terserah. Boleh, boleh, enggak, enggak. Tapi saya mohon dong banyakin amalnya. Maksud saya bagi-bagi hendung, bagi-bagi mie, bagi-bagi telur ke anak-anak kecil, permen, dan segala macem dibingkisin satu-satu. Itu lebih efektif untuk ngilangin ini. Buat saya lihat ritualnya kah? Boleh. Oh, merinding ya? Merinding? Iya. Minyak apa ya, Ray? Ini tujuannya untuk pelet. Itu tuh apa, Mas? Lo kena minyak ini. Kayak gimana pun, kita dekat sama orang tua, itu gak bisa dekat. Bisa. Oh, jadi ini untuk memisahkan yang dekat, gitu? Iya. Jangankan anak dari harta pun habis. Lo kena. Oke, silahkan, Mas. Setelah itu minyaknya dicelupin ke dalam kopi, lalu apa lagi? Mas. Mas Abi, Mas Abi, Mas Abi. Mas Abi, udah bangun. Itu beling dan pisau itu buat apa? Kamu bisa ilmu kekebalan kan, katanya? Iya. Boleh kasih lihat? Boleh. Oh, ini riblert? Musik Terima kasih telah menonton Ini gelas ya Kayak gelas ya Tapi gelas yang tembel Hah Salah ya Mas Abi Mas minum dulu deh Mas Abi datang kemari untuk melepaskan ya Iya Kamu tidak bisa lepas dari ini Semua Semua hidup kamu Mohon maaf Kamu Kamu apa bahasnya Kalau saya vonis kanker Kanker stadium 4 Udah parah maksudnya Udah gak bisa lepas Saya gak bisa nolong karena udah parah banget Bukan parah dalam arti yang jelek ya Parah Tapi udah gak bisa dibuang Si Si perempuan nangis Atau apa segala macem Itu udah gak bisa dibuang Oh jadi teman-teman gaibnya udah nempel sama Abi Selamanya Jadi ya gitu Konsekuensi Saya sering denger Kalau orang yang punya ilmu Dan disikuti sama sosok gaib Meninggalnya susah Iya Bisa kayak gitu nanti Bisa jadinya sama Abi Ya Abi hidup padahal ya Pisok, pisok, pisok Diapain Oh iya pisok Pisok itu mau diapain ya Saya gak gak liat deh Udah Kita harus take out Dia beri dulu Kita harus take out sekarang Take out Gimana perusaha kata Perlu nih tradisir dulu ga? Perlu nih tradisir dulu ga? Langsung dibawa aja Efek gantung Ini gimana nih? Dibersihin di luar Dia kayak ngelaku ritual ini untuk... Oh iya Gak liat Itu gak disitu Dia makan beling sama nusuk-nusuk itu biasa dilakuin supaya ngerawat ilmu kebalnya gitu kali ya? Iya Supaya terus ada di dia? Betul Dia makan beling sama nusuk-nusuk itu biasa dilakuin supaya ngerawat ilmu kebalnya gitu kali ya? Iya Supaya terus ada di dia? Betul Oke Oke Tapi nanti akan di cleansing kan bro? Pasti Dia bisa balik lagi normal kan? Tadi kesurupan loh Iya kesurupan Ketika kamu disakiti Janganlah kembali bermain api untuk membalaskannya Karena itu sama saja menjerumuskan dirimu ke lubang kegelapan Tadi partisipan kita Abi Dia kesurupan disini setelah makan beling, makan telur dan juga nusuk-nusuk badannya dengan pisau Tapi dibawa keluar akan di cleansing kan bro? Kita akan di cleansing kan bro? Kita akan di cleansing kan bro? Akan netral lagi ya? Akan netral lagi Akan baik-baik saja Akan baik-baik saja Akan baik-baik saja Akan baik-baik saja Mudah-mudahan dia bisa hidup baru lah Jangan seperti itu Karena finansial, ekonomi, status dan kasta yang dia butuhkan Dia harus perjuangkan itu ya? Iya Tanpa harus melakukan ini? Iya betul Dia butuhnya status ekonomi, kasta dan strata Bukan beginian Ini justru malah makin bikin dia terpuruk Iya Karena dendam, sakit hati, punya ilmu-ilmu beginian Iya betul Tapi kan dia punya ilmu begini kan karena keturunan bukan kemauan dia Harusnya dipakai untuk kebaikan justru ya Tapi sayangnya dia ngirim guna-guna Jadi dia malah menggunakannya untuk hal yang negatif gitu Baiklah Berikutnya akan hadir Seorang pria yang mengaku dihantui sosok gaib setelah melakukan ritual mistis Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Ilyas Jadi gini mas Selamat malam mas Ilyas Selamat malam Ada yang mau diceritakan? Ada Silahkan Jadi gini mas Saya itu baru menepati rumah selama dua tahun Dan rumah itu rumah bekas pesugihan Tahu dari mana? Tahu dari tetangga saya Tetangga? Tetangga Oke Dan disitu Kayak ada sebuah kamar khusus Barang-barang Seperti mistis-mistis Apa tuh? Pokoknya barang mistis Jimat-jimat gitu? Jimat Dan kayak ada Gucci Oke Ada Gucci Dan setelah itu Saya dibangin oleh tetangga Barang yang paling berbahaya itu Sebenernya disitu Gucci Tetangga tahu dari mana ya? Tetangga itu tahu dari sebelumnya Karena pas saya menempatkan disitu Saya belum ada Kenalan disitu Setelah saya pindah disitu Baru saya diceritakan semuanya Oh jadi yang menempati rumah itu Waktu itu Cerita ke tetangganya Kalau Atau mungkin tetangganya tahu Kalau yang menempati rumah Yang dulu Itu melakukan pesugihan Iya Dan yang paling berbahaya itu Si Gucci Lalu Reaksinya Mas Ilyas gimana? Dari Gucci itu Teman-teman saya pada takut Melihat Gucci itu Dan tetangga bilang Gucci itu Membahayakan keluarga saya Dan diri saya sendiri Ini tetangganya bisa ngelihat Dan merasakan hal mistis gitu Dia sensitif juga Iya Dia bisa ngerti Dia merasa terganggu Oke teman-teman juga terganggu Iya Terganggu sama apa ya? Sama Dia melihat Gucci Lalu dia ketakutan Kenapa bisa ketakutan hanya ngelihat Gucci? Saya Tidak Saya kurang tahu Kalau soal itu Tapi tetangga bilang Gucci itu Tenaganya yang paling kuat Sosok tenaga yang paling kuat Silahkan Silahkan Kan kamu baru pindah Iya Disitu Pasti kan kalau baru pindah Kan Lihat ada barang-barang lama Kan mesti dibuang dong Tapi sampai sekarang masih ada Masih ada Kenapa gak dibuang? Karena disitu ada kamar khusus Ya kan Pas pindah dong Masih kan kamu ngecek-ngecek Segala macam Ada kamar khusus Ada barang-barang itu Mesti langsung dibuang aja Gak berani ya? Saya takut Saya takut keluarga saya itu kenapa-napa Udah berapa lama pindahnya? Saya hampir 2 tahun Oh lama dong Oke tujuannya datang sini untuk apa? Tujuan saya datang sini Ingin membuang Gucci itu Baik Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuannya ya Iya Tapi kalau buang Gucci nya Ya saya gak tahu Apa kesulitannya sebenarnya Kenapa selama ini Mas Ilyas gak melakukan itu sendiri? Kita akan tanya ke sahabat kami ya Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Tppers Dan Ataok Dan Dan Terima kasih.